Halo adek-adek, kembali lagi sama kakak kakak merupakan SM ekonomi yang akan membahas seputar hal-hal yang berhubungan sama ekonomi tapi bukan hal-hal yang berhubungan sama uang karena ekonomi itu tidak mengomongin tentang uang saja tapi mengomongin hal-hal yang ada di sekitar kita yang akan kita bahas hari ini mengenai sistem ekonomi pernah denger kan sistem ekonomi? pasti denger ya, kalau yang pernah belajar sistem ekonomi itu ada di kelas 10 semester 1 apa sih sistem ekonomi? sistem itu adalah aturan atau tatanan aturan dalam mengatur suatu perekonomian di negara tertentu jadi sistem ekonomi ini aturan aturan ya atau tatanan tatanan oke tatanan atau tatanan 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 dalam mengatur dalam mengatur apa? perekonomian suatu negara gitu ya karena memang dalam mengatur perekonomian kita butuh sistem gitu ya butuh aturan tidak bisa seenaknya gitu melaksanakan kegiatan gitu ya nah sistem ekonomi itu dibagi-bagi ya ada 4 ada sistem ekonomi tradisional sistem ekonomi liberal ada sistem ekonomi komando sama sistem ekonomi campuran nah kalaupun Indonesia Indonesia itu tidak mengenut 4 sistem ini tapi dia punya sistem ekonominya sendiri tapi kita akan bahas dulu nih yang 4 sistem ekonomi itu ya yang pertama nih ada sistem ekonomi tradisional tradisional ya dari arti katanya aja tradisional itu berarti sangat apa ya sangat jaman sangat jaman dulu gitu ya jadi jaman dulu lah istilahnya tuh ya jadi masih sangat tradisional bahkan ya teknologi yang digunakan itu masih sangat sederhana biasanya kalau di sistem ekonomi tradisional nah ini ciri-ciri sistem ekonomi tradisional yang pertama itu teknologinya rendah rendah tuh bahkan kalau jaman dulu itu ya belum menggunakan teknologi gitu ya masih sangat mungkin kayak cangkul pakai cangkul pakai apa lagi pakai parang gitu doang gak ada cangkul dalam melakukan kegiatan ekonomi gitu ya lalu yang kedua itu produktivitasnya rendah nah produktivitasnya rendah itu emang karena belum ada pembagian kerja belum ada teknologi jadi masyarakat tuh tidak banyak melakukan pekerjaan yang memang terus per hari-hari itu bikin kegiatan enggak gitu mereka benar-benar cuman ya pagi doang gitu ya cocok tanam atau bertani siang pulang gitu udah weh cepat banget gitu ya lalu yang ketiga itu asas kekeluargaan jadi dalam sistem ekonomi tradisional memang menggunakan asas kekeluargaan jadi masih sangat erat lah jadi ketika melakukan pekerjaan tuh pakai gotong royong jadi saling gotong royong antar tetangga kayak gitu lalu yang keempat masyarakat sulit berubah nah karena memang sangat tradisional ya dalam pemikirannya juga kok tradisional mereka tuh sulit untuk diajak berubah ke hal-hal yang lebih maju gitu tapi dari dibalik mungkin kita ngeliat itu kayak kayaknya gimana gitu ya sistem ekonomi tradisional tuh tapi ada kelebihannya kok ada kelebihannya yang bisa kita ambil kalau kita menggunakan sistem ekonomi tradisional apa sih kelebihannya tuh ya yang pertama mungkin tidak ada eksploitasi tidak ada eh maaf warna kuning ya kita ganti ini pertama tidak ada eksploitasi eksploitasi SDA atau sumber daya ya tidak ada eksploitasi sumber daya alam yang sumber daya yang berlebihan entah itu sumber daya alam atau sumber daya manusia itu tidak tidak berlebihan lah dalam penggunaannya ini eksploitasi ya mohon maaf ini eksploitasi harusnya bukan eksploitasi tuh lalu yang kedua apa sih lingkungannya sangat terjaga gitu ya lingkungannya sangat terjaga ya karena memang penggunaan sumber dayanya juga sederhana terus teknologi yang sederhana jadi tidak akan ada limbah-limbah yang bagaimana gitu ya itu kelebihan dari sistem ekonomi tradisional terus ada kekurangannya nih sistem ekonomi tradisional yang pertama apa sih peradaban manusia tidak maju ya tadi karena memang mereka tuh bergantungnya hanya pada asis keluargaan teknologinya juga sangat rendah jadi ya mereka tuh sulit untuk diajak maju gitu yang kedua itu sulit memenuhi kebutuhan hidup ya karena memang mereka hanya mengandalkan bercocok tanam dia bercocok tanam doang ya gimana kebutuhan yang lain bisa terpenuhi gitu ketika mereka cuma punya keahlian itu dan punya alat yang sangat sederhana kayak gitu lalu yang ketiga kegiatan ekonominya tidak optimal ya tadi karena kebutuhan hidupnya tidak terpenuhi semua maka kegiatan ekonomi yang produksi distribusi sama konsumsi itu tidak akan berjalan secara optimal gitu ya itu merupakan sistem ekonomi tradisional kita lanjut lagi ke sistem yang lainnya oke oke halo ade-ade kita lanjutin lagi ini materi yang tadi tadi kan kita udah sampai ke sistem ekonomi tradisional nah kali ini kita bahas tentang sistem ekonomi komando dari arti arti katanya aja komando komando itu berarti kan ada yang ngatur ya ngomando ada yang ngatur nah ini ciri-ciri dari sistem ekonomi komando yang pertama itu apa coba diatur oleh negara gitu ya sesuai dengan arti katanya yang pertama itu sumber dayanya dikuasai oleh negara gitu ya sumber daya dikuasai oleh negara oke mohon maaf ini satu sumber dayanya dikuasai oleh negara sumber daya dikuasai oleh negara oleh negara itu ciri yang pertama gitu ya lalu ciri yang kedua apa alat produksinya dikuasai oleh negara juga alat produksinya alat produksi dikuasai oleh negara jadi semuanya emang dikuasai oleh negara gitu ya lalu yang ketiga kebijakan ekonominya diatur oleh pemerintah jadi emang dalam ciri-ciri sistem ekonomi komando semuanya itu diatur oleh negara gitu ya jadi masyarakat itu tidak punya kebebasan dalam melakukan kreativitas atau menentukan barang dan jasa yang akan mereka produksi gitu semuanya diatur oleh negara atau oleh pemerintah gitu lalu nih tapi walaupun emang keliatannya kayak aduh terkekang gitu ya tapi masih ada kelebihannya kok ada kelebihan dari sistem ekonomi komando yang pertama nih kelebihan yang pertama itu pemerintah mudah melakukan eh mengendalikan pemerintah itu mudah nih pemerintah mudah mengendalikan perekonomian mengendalikan perekonomian ya karena emang apa-apanya diatur oleh pemerintah ya dari mulai barang apa yang harus diproduksi terus gimana cara memproduksinya gimana cara masarinnya gimana biar sampai ke konsumen diatur oleh pemerintah maka pemerintah itu lebih mudah mengendalikan perekonomian jadi kayak krisis-krisis krisis itu bisalah diatasi oleh pemerintah jadi gak sulit lalu yang kedua apa distribusi pendapatannya merata distribusi pendapatannya merata pendapatan merata nih jadi karena pemerintah yang mengatur ya jadi gak nanti gak akan ada orang yang kaya-kaya yang miskin-miskin pokoknya emang sama rata semuanya gitu ya pendapatannya gak ada yang lebih besar atau lebih kecil gitu lalu yang ketiga jarang terjadi krisis ekonomi tadi seperti yang kita bilang ya karena emang pemerintah mengendalikan keperekonomian jadi jarang sekali terjadi krisis ekonomi jarang terjadi krisis ekonomi jarang terjadi krisis ekonomi gitu ya gitu itu kelebihan dari sistem ekonomi komando atau bisa juga dibilang sistem ekonomi terpusat nah lalu ada kekurangan ini jadi kalau ngomongi kelebihan pasti punya kekurangan kekurangan yang pertama itu apa ini oke kekurangan yang pertama kreatifitas masyarakat tidak berkembang jadi kreatifitasnya itu tidak berkembang kreatifitas masyarakat tidak berkembang ya karena memang apa-apa diatur oleh pemerintah ya mulai dari barang dan jasanya apa yang harus dibikin cara bikinnya gimana itu diatur oleh pemerintah maka masyarakat itu tidak punya kebebasan dalam kreasi yaudah itu menurut ya sama ini aturan pemerintah kayak gitu lalu yang kedua masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam menggunakan sumber daya masyarakat tidak memiliki kebebasan tidak memiliki kebebasan dalam menggunakan sumber daya gitu ya dalam menggunakan sumber daya gitu ya karena memang semuanya diatur oleh pemerintah jadi ya mereka kata ya tidak punya kewenangan buat menggunakan sumber daya gitu jadi ketika kalian mendengar nih kata istilah komando ini tuh berarti semuanya diatur oleh negara atau oleh pemerintah jadi ketika nanti ketemu soal-soal ya soal-soal tentang sistem ekonomi ketika ada arti komando nih ada kata komando yaudah berarti semuanya diatur oleh negara oke nah itu mengenai sistem ekonomi komando lanjut lagi ke sistem ekonomi yang berikutnya halo adek-adek kita lanjutin lagi nih materi tentang sistem ekonomi kalau tadi udah kita udah bahas sistem ekonomi komando sekarang kita bahas sistem ekonomi liberal atau bisa dikatakan juga sebagai sistem ekonomi pasar sama aja ya sama-sama sistem ekonomi ini gitu ya nah ada ciri-ciri sistem ekonomi liberal nih yang pertama apa coba adanya kebebasan dalam menggunakan sumber daya nah jadi kalau di komando itu semuanya diatur oleh negara atau pemerintah nih kalau di liberal itu dibebaskan jadi kalian terserah lah mau bikin apa mau pakai sumber daya segimana itu mah terserah terserah masyarakatnya pada saat itu ya ini yang pertama kita tulis dulu adanya kebebasan adanya kebebasan dalam menggunakan sumber daya kebebasan dalam menggunakan sumber daya gunakan sumber daya sumber daya gitu ya lalu ini yang kedua tidak ada campur tangan pemerintah karena disini semuanya dibebaskan jadi campur tangan pemerintah itu sangat tidak ada sangat tidak ada benar-benar tidak ada gitu ya jadi masyarakat yang punya menang campur tangan pemerintah tidak ada atau tidak ada campur tangan pemerintah tidak ada campur tangan pemerintah ya oke yang kedua tidak ada campur tangan pemerintah campur tangan pemerintah gitu ya lalu yang ketiga tujuannya itu dipokuskan untuk mengejar keuntungan tujuannya nih dipokuskan untuk mengejar keuntungan dipokuskan untuk mengejar keuntungan nah ini ciri-ciri sistem ekonomi liberal nah kemudian sistem ekonomi liberal ini memiliki kelebihan kelebihannya apa nih yang pertama kelebihannya kreativitas masyarakat itu jadi berkembang ya karena memang dibebaskan jadi masyarakat itu bebas mau bikin produk apa bikin barang apa gitu ya menggunakan seberdayanya segimana jadi masyarakat itu bisa berkreativitas gitu ya jadi ini kelebihan yang pertama kreativitas masyarakat berkembang kreativitas masyarakat berkembang kreativitas masyarakat 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 berkembang itu ya kelebihan yang pertama gitu lalu kelebihan yang kedua apa adanya persaingan yang memajukan kualitas jadi karena memang disini itu bebas setiap orang itu bebas dalam menentukan kegiatan ekonominya maka setiap orang itu jadi berlomba-lomba untuk menunjukkan kualitas yang paling baik gitu ya jadi disininya adanya persaingan adanya persaingan dalam memajukan perusahaan dalam memajukan perusahaan gitu ya kelebihan yang kedua lalu nih yang ketiga apa nih kelebihannya penggunaan sumber daya itu sangat optimal karena memang tidak ada batasan tidak ada larangan untuk menggunakan sumber daya maka penggunaannya itu sangat optimal jadi disini penggunaan sumber daya sangat optimal sumber daya sangat optimal optimal gitu ya yang keempat apa nih kelebihan dari sistem ekonomi liberal ini yaitu efektif dan efisien efektif dan efisien itu ya kelebihan yang selanjutnya nah kemudian sistem ekonomi liberal juga punya kekurangan apa sih kekurangan dari sistem ekonomi liberal yang pertama nih ya karena memang dibebaskan ya masyarakatnya dalam menggunakan sumber daya nah nantinya itu jadi ada eksploitasi sumber daya alam atau sumber daya manusia yang berlebihan jadi nih yang pertama adanya eksploitasi sumber daya yang berlebihan itu ya tuh lalu yang kedua adanya tindakan atau adanya monopoli jadi orang yang punya modal besar nih biasanya monopoli kegiatan perekonomian kayak gitu yang ketiga distribusi pendapatan tidak merata tindakan tidak merata nih karena memang kalau di dalam sistem ekonomi komando itu ya eh komando lagi liberal yang punya modal besar itu berarti dia bisa menguasai perekonomian tapi orang yang tidak memiliki kekuasaan yang nantinya malah jadi kaum pekerja ya nah berarti kan pendapatannya juga gak akan besar jadi ada ketimbangan pendapatannya gitu nah selain ada ketimbangan pendapatan ini juga nantinya jadi ada kesenjangan sosial jadi ada kelas semilik modal sama kelas pekerja lagi pekerja gitu ya jadi ini adanya kesenjangan sosial gitu ya adanya eh adanya munculnya kesenjangan sosial munculnya kesenjangan sosial oke nah itu dia ya materi mengenai sistem ekonomi liberal nah habis sistem ekonomi liberal masih ada lagi sistem ekonomi campuran yang akan dibahas di slide selanjutnya oke halo adek-adek nah kita lanjutin lagi nih materi tentang sistem ekonomi kalau tadi kita udah bahas 3 sistem ekonomi ya ada sistem ekonomi tradisional sistem ekonomi komando sistem ekonomi liberal yang terakhir ada sistem ekonomi campuran tapi bukan eh campur nih ya nah campuran ini tuh perpaduan antara sistem ekonomi komando sama sistem ekonomi liberal jadi dicampurkan dicampurkan tuh ya dipilih lah yang paling baiknya gitu ya nah yang pertama nih ciri-ciri sistem ekonomi campuran tuh apa ya ini tuh campur tangan pemerintah sama swastanya tuh seimbang ya karena tadi kan perpaduan nih antara komando sama liberal jadi campur tangan pemerintah dan swastanya tuh seimbang gitu ini ciri yang pertama campur tangan pemerintah dan swasta bisa dikatakan seimbang campur tangan pemerintah pemerintah dan swasta seimbang gitu lalu ciri yang kedua hak milik perorangan diakui bahkan pemerintah tuh mendorong kegiatannya gitu ya jadi tidak tidak dikukung lah kebebasan masyarakat tuh ya kedua nih hak milik perorangan diakui hak milik perorangan diakui gitu ya dan pemerintah mendorong pemerintah mendorongnya gitu nah lalu yang ketiga adanya pembagian badan usaha milik negara sama badan usaha milik swasta mungkin kita kenalnya BUMN BUMN sama BUMS jadi disini ada pembagian bagian bagian badan usaha ya badan usaha milik negara sama milik swasta badan usaha milik negara oke badan usaha milik negara dan swasta negara dan swasta gitu itu ciri-ciri sistem ekonomi campuran lalu kelebihan dari sistem ekonomi campuran itu apa sih ini yang pertama nih karena memang campur tangan pemerintah sama swasta itu tidak yang dominan ya maka terciptanya pemerataan pendapatan terciptanya pemerataan pendapatan gitu gitu itu kelebihan yang pertama lalu kelebihan yang kedua apa terjaminnya kestabilan ekonomi terjamin kestabilan ekonomi ekonomi gitu yang ketiga terdapat kebebasan berusaha sehingga mampu mendorong kreativitas dan inisiatif jadi masyarakat itu bebas dalam melakukan kegiatan ekonomi jadi mereka itu bisa berkreatif berkreasi gitu ya ini terdapat kebebasan ini terdapat kebebasan kebebasan dalam melakukan usaha ya sehingga mampu mendorong kreativitas masyarakat mampu mendorong kreativitas masyarakat gitu ya nah itu kelebihan dari sistem ekonomi campuran tapi sekalipun terlihat baik sistem ekonomi campuran juga sama punya kekurangan apa sih kekurangan sistem ekonomi campuran yang pertama terdapat kesulitan untuk menentukan batas kegiatan ekonomi coba kita tulis dulu ya terdapat kesulitan terdapat kesulitan untuk menentukan kegiatan ekonomi yang seharusnya dilakukan oleh suasana dan pemerintah jadi kayak pembagiannya bingung loh mana sih yang harus dilakukan oleh pemerintah sama mana sih yang harus dilakukan oleh swasta masih belum jelas pembagiannya gitu lalu yang kedua udah apa coba yang kedua itu tidak ada kejelasan dan peraturan tentang seberapa besar gitu campur tangan pemerintah sama swasta ini tidak ada kejelasan ya tidak ada kejelasan tapi bukan kejelasan hubungan ya ini mah ya nah gitu ya tidak ada kejelasan dan peraturan tentang seberapa besar porsi pemerintah dalam kegiatan perekonomian itu ini tuh kejelasan ya oke ini kejelasan maksudnya kejelasan nah itu dia ya materi mengenai sistem ekonomi campuran jadi inget ya sistem ekonomi itu ada empat ada ekonomi tradisional cirinya itu masih sangat sederhana lah penggunaan teknologi dan produktivitasnya lalu ada sistem ekonomi komando yang ciri khasnya itu semuanya diatur oleh negara terus ada sistem ekonomi liberal yang dimana masyarakat itu diberikan kebebasan dalam menggunakan sumber daya dalam rekreasi dan dalam mengatur gitu ya nah lalu yang keempat ada sistem ekonomi campuran yang dimana sistem ekonomi campuran ini perpaduan antara sistem ekonomi komando sama sistem ekonomi liberal nah ada pun sistem ekonomi yang digunakan Indonesia itu ada di slide selanjutnya selamat menikmati